Hai Hai teman-teman seru banget kali ya kalau kita staycation di hotel dengan pemandangan laut biru teluk jimbaran nah kali ini beli mau ajakin kalian nih buat experience bareng di 4point Bali unggasan yang seru di lobbynya ini ada air terjunya dong yang meluncur langsung dari bawah jembatan akses ke lantai lima jadi hotelnya ini ada sembilan lantai tapi lima lantainya misah di atas bukit sekarang udah di koridor menuju ke kamar dan itu dia kita bisa lihat GWK dari sini terus juga kita bisa lihat vila-vila dan rumah-rumah sekitar sini suasananya udah sejuk banget dan beliau udah taruh tas di dalam tapi emang udah hidup kemudiannya udah di hidupin semua terus di pada saat baru masuk ini udah ada lemari di kanak eh di kiri dan di lemari ini ada apa aja ya ada setrika uap biasa ini ada gantungan baju meja setrika terus ada sendal sendalnya tanpa logo brand 4point terus ini ada minibar ada perlengkapan teh kopi gula dan ketel terus ini ada safety box juga dibawah ini ada kulkas mini udah itu aja terus ada senter juga ini dan kita lihat di sebelah kanan ini dia di sebelah kanan ini udah ada wash table toilet sama shower room kita lihat di toilet dulu di toiletnya nih klosetnya masih manual semprot-semprotannya terus ada tisu juga dua terus ini nih seru pintunya jadi bisa buat pintu buat nutup ke area kamar mandi ini bisa juga buat nutup ke toilet tuh kan terus kalau dibuat untuk kamar area kamar mandi toiletnya kebuka terus ini ada showroom di shower roomnya ini udah ada shampoo sama bed foam sama sabun mandi terus ada rain shower sama hand shower juga kamar mandi dan toiletnya luas jadi nyaman buat untuk kita melengkakan diri disini terus ini ada wash table wash table nya bentuk oval dan juga cukup luas terus ini ada kaca lagi kacanya juga cukup lebar dan ini ada ada sabun terus ada lotion juga ada mineral water dan apa ada toilet kit terus ada handuk handuk muka gitu deh terus ada tisu juga oke save oh ini dia tombolnya tombolnya ada dua nggak ada tombol kecil gitu ya cuman tombol oh iya oh tombolnya kok satu oh ada dua sih tombol besar tombol kecil sama ini di atas ini lagi terus ini ada air dryer oke sekarang kita lanjut ke kamar wow pokoknya dari kamar ini pemandangannya tuh bener-bener luas banget dari kamar tuh rasanya dunia tuh bener-bener luas banget pokoknya keren banget terus sebelum ke tempat tidur beli liatin di depan ini ada TV TV nya ukuran berapa ya 50 oh lumayan gede sih ini eh ini gede banget sih TV nya 52 nggak sih terus di depan ini ada tisu alkohol terus meja 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 itu unik ya bagus terus ada lampu apa sih yang lampu hias dinding lampu dinding gitu panjang sampai sana dan ini dia ini dia tempat tidurnya ranjangnya wuuh luas banget ya seru banget dan coba duduk bantalnya empuk tempat tidurnya agak sedikit keras sih terus ini ada telepon kontrol AC nya ada di sini dong jadi kalau kita lagi tidur rasa dingin tinggal matiin aja nggak perlu bangun terus ada stop kontak lagi di sana terus ke was apa ke wastafelnya itu kelihatan dong dari kamar jadi dari kamar bisa lihat ke area wastafel karena kacanya tuh transparan Oh tapi bisa ditutup ada ada tray nya gitu buat diturunin terus kita lihat pemandangannya wow ini dia pemandangan yang super tapi sebelum beli keluar beli mulia tindak di sini nih oh keren banget kan dan ini belum dibuka semua sih ininya apa eh korden nya coba kita buka semua Oh kelihatan kan luasnya terus kita buka lagi korden yang agak nerawang-nerawang semeriwingswing ini eh kejapit dong tuh kan keren banget wow ocean view keren banget terus belum lagi ini balkonnya balkonnya ini luas banget terus ada sofa sofa nya juga lebar jadi kita bisa kita bisa tidur-tiduran di sofa nya ini sambil lihat pemandangan yang super indah keren banget semeriwings-semeriwingswing gitu anginnya asik banget tapi kalau jam segini ini jam 1 ini panas sih jadi kita eh jadi sore kita bakal kepanasan di sini kecuali udah agak tenggelam mataharinya baru asik kita bisa duduk-duduk di sini lihat pemandangan sejuk banget pastinya nah ini di bawah itu restoran terus itu kurang tahu sih nanti kita lihat oh itu itu jalan yang dari jembaran ke Uluwatu itu jalannya pas yang tanjakan itu nanti kita eksplor bareng suasana di four point kita lihat ke gym terus nanti kita lihat apa ke restorannya juga pokoknya ke pool juga fasilitas umumnya kita lihat nanti pasti seru banget wow keren 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 tapi agak panas sih masih di sini nah di lobby ini ada pool di bawah jadi di sini tuh ada dua pool ini yang di lobby terus yang di atas yang tadi kita lewat itu kolam yang dangkal 0,35 meter terus ini kolam yang agak dalam 1,43 meter kelihatan agak nggak terawat sih karena mungkin karena sepi ya karyawannya banyak yang dirumahkan rumput rumputnya tuh tinggi-tinggi tuh terus agak kotor juga eh apa sih kayak dining area ada restoran juga ini juga tutup nggak ada orang yang renang sini tadi di atas ada sih terus ini dia nih pool yang ada di lantai atas tapi masih panas sih ini sekarang udah jam 5 lebih 20 menit tapi cuacanya masih panas nah ini dia nih gymnya jadi dari pool ini kita udah bisa langsung akses ke gym jadi view kita nge-gym itu dia viewnya gymnya nggak terlalu luas tapi alat-alatnya cukup lengkap ini barbelnya ada banyak banget dari yang paling ringan 2,5 kg sampai yang 20 kg di dalam terus juga udah ada towel juga di sini ada gelas mineral water juga terus ini ada sepeda terus ada ini juga ini terus ada treadmill treadmill treadmillnya ada 3 bagus lagi treadmillnya life fitness terus ada ini juga terus ada ini juga ada matras juga terus ini terus ini suasana sore di hotel ini sekarang jam 6 lebih 10 menit ini yang kalau dari Denpasar dari Kute mau ke Uluwatu ini ya tanjakan yang tinggi terus ini ada shower juga di sini terus ini ada shower juga di sini powerpoint bagus ini saya lihat di belakang lobby bagus ada di outdoor nih jadi ini udah outdoor keren ya ini parkirannya terus ini beli mau ajakin teman-teman buat jalan kaki dari hotel ke depan jadi udah di kita jalan dikit aja itu udah ketemu GBK jadi kita nyari-nyari makanan deket-deket sana terus ini ada Pevito Market di depan ini udah GWK nah ini di sini banyak banget makanan-makanan ini dia GWK kita deket banget hotelnya dari sini ini jalan kaki gak nyampai 5 menit sih udah sampai sini ini dan sekarang beli mau tunjukin suasana malam di hotel ini dia tapi dari kamera ini agak nggak nggak terlalu jelas sih lampu-lampunya sebenernya ini kelihatan terang banget wuuh keren 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 banget ini ini suasana malam di kawasan hotel keren ini keren ini keren keren kerennya juga masih terang sih Oh restoran-restorannya udah mati enak udah gelap udah nggak ada apa-apa anak sekarang di majakin teman-teman buat lihat breakfastnya di sini breakfastnya sekarang set menu karena nggak begitu rame jadi nggak ada bufet ini restorannya tegorek oh ternyata bufet boven satman selamat menikmati selamat menikmati dukung terus channel BKSEP ya jangan lupa like, share, subscribe dan aktifin loncengnya